14 tahun setelah tragedi 11 September, penjara Guantanamo di Kuba yang menjadi lokasi penahanan para tersangka teroris tetap mengundang kontroversi. Sejumlah anggota Kongres masih menolak rencana Presiden Obama untuk menutup Guantanamo, terutama apabila tersangka teroris itu direlokasi ke daratan Amerika Serikat. Penutupan penjara Guantanamo sendiri adalah satu janji Obama saat menjadi Presiden pada Januari 2009. Rencana penutupan penjara Guantanamo kembali menjadi prioritas, dan Departemen Pertahanan Amerika mencari lokasi baru bagi para tahanan yang saat ini masih mendekam di sana. Menurut Pentagon, dari 759 nama yang dipublikasikan tahun 2006 lalu, saat ini tinggal 116 tahanan. Sebagian besar para tahanan telah dikirim ke negara asal mereka atau ke negara lain yang bersedia menerima mereka. Menurut Guantanamo Review Tax Force, hambali termasuk di antara 17 high value detini, atau tahanan yang bernilai tinggi. Dan menurut KBRI, pihak Amerika Serikat telah mengkomunikasikan berbagai isu menyangkut hambali, khususnya terkait hak-haknya sebagai WNI, sebagai implikasi pengosongan Guantanamo. Sementara Menko Paul Hukam Luhut Panjaitan, dalam kunjungannya ke Washington menjelaskan posisi pemerintah Indonesia menyangkut hambali. Ya sementara saya kira biarlah mereka ngurus mereka, mereka yang minta dulu, ya kita uruslah dulu gitu ya. Jadi kita lihat nanti, saya kira tidak berhenti di situ, masih ada waktu untuk mengevaluasi kira-kira apa yang harus kita lakukan mengenai hambali tadi. Sebaliknya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang ditemui di Washington DC, menyatakan keinginannya kepada VOE agar pemerintah Amerika Serikat mengembalikan hambali. Sebaiknya yang memang merupakan warga Indonesia, dikembalikan saja ke Indonesia, ya supaya kita bisa tahan di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku lah gitu. Pentagon memperkirakan dari 116 tahanan, ada sekitar 50 yang tidak bisa dikirim ke negara lain dan mungkin harus direlokasi ke Amerika Serikat. Pejabat Pentagon sedang mempertimbangkan beberapa tempat, termasuk penjara militer di Charleston, South Carolina, dan fasilitas federal di Fort Leavenworth, Kansas. Namun pemindahan ini baru bisa dilaksanakan apabila mendapat persetujuan Kongres Amerika. Dari Washington, demikian laporan tim VOE. Terima kasih telah menonton!